Pemirsa diberlakukannya, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan UUPPSK diharapkan mampu menangani kelebihan dana idli atau menganggur di Bank Perekonomian Rakyat BPR, khususnya di Bali yang dana idli BPR-nya cukup tinggi. Dengan diberlakukan UUPPSK ini, peluang usaha BPR lebih luas, tidak terbatas pada perhimpunan dan penyaluran dana. Ketua Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia Perbarindo Bali ikutut komplit mengatakan saat ini kredit yang tersalurkan oleh BPR di Bali mencapai 12,3 triliun rupiah, sementara dana yang terhimpun mencapai 14,3 triliun rupiah. Total aset BPR di Bali mencapai 20 triliun rupiah. Sementara pertumbuhan dana pihak ketiga DPK lebih tinggi sehingga ada idle money. Dengan pemberlakuan Undang-Undang PPSK yang mengubah nama BPR menjadi perekonomian dimensi usaha bisa lebih luas. BPR diberikan peluang untuk kegiatan usaha seperti penukaran valuta asing, lelang agunan, penyertaan modal hingga pembelian surat berharga. Saat ini masih menunggu aturan turun dari OJK. Ketut komplit mengatakan dengan diberlakukannya Undang-Undang PPSK, memberi lebih banyak pilihan bagi BPR tidak hanya menaruh dana idle di bank umum atau BPR. Di sisi lain, BPR sebagai lembaga intermediasi selalu melihat kondisi yang terjadi. Seperti dalam pembelian surat berharga dengan tender lebih lama, harus diukur seberapa besar akan membeli surat berharga tersebut. Hal ini diakuinya akan dikaji dan diputuskan oleh BPR masing-masing. Pada dasarnya, Ketut komplit mengakui persoalan dana idle memang akan lebih tepat jika dana tersebut disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Terlebih, fungsi dari BPR sendiri adalah untuk mengimpun dana dan menyalurkannya kembali. Hanya saja dengan situasi saat ini di mana perekonomian Bali dalam masa pemulihan, pilihan penyaluran kredit bukan yang terbaik. Hal ini harus dilakukan dengan kajian matang untuk calon debitur BPR. Untuk itu, pemberlakuan undang-undang PPSK diharapkannya akan membantu BPR dalam pengelolaan yang lebih baik ke depannya. Bisnis Bali melaporkan.